Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menar Hari ini lagi dan lagi Saya Datang kehadapan kalian Dengan keputusan pendek saya Ayo dong kawan-kawan Semangat penontonnya Ayo kita perbanyak lagi Viewernya Kita tingkatkan lagi semangat Persatuan Leslar dimanapun Kalian berada Hari ini Tanggal 25 Mei Tentunya menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu Oleh Para teman-teman Leslar Lesti Lover Di Lover dimanapun kalian berada Karena hari ini Akan ada launching lagu Dede Di jam 5 sore nanti Tapi sebelumnya Saya akan coba Membahas Membedah lirik yang nongol di teasernya Seperti apa Makna dan maksud dari lirik tersebut Kita akan bahas secara gamblang disini Tentunya Bersama kalian Sima kalian Dan oleh kalian Serta untuk kalian Kita Akan bahas Secara Terperinci Makna dari lirik yang Nongol Ini kayaknya si teasernya Ini refnya Yang dimunculin ya Kayak gitu Dan judulnya pun Bahwa aku ke Papulu Mengingat momen itu sebentar lagi Saya bener-bener tidak kuat Pemirsa Ya kan Ya Paham lah Buat teman-teman Leslar Kan juga banyak ibu-ibu nih Kakak-kakak yang sudah menikah nih ya kan Pastinya tahu bagaimana rasanya Ketika akan dibawa ke Papulu Oleh Pasangan kalian Pastinya Dakser ya Jangan kan yang perempuan Kadang malah justru Sebenarnya lebih tegang itu prianya gitu Kalau perempuannya kan lebih kayak Tegangnya tuh Bisa gak ya Ini si laki-laki Mengucapkan Akat Dengan benar dan betul Ya kan Kebanyakan kan begitu tuh Tegang mereka disitu Ketika Akat sudah terlewati Wah perasaan itu Bener-bener Wuh Ya kan Lepas Gitu Kayak saya dulu aja gitu Nama Eh pas ngucap akat Sama Ibunya anak-anak nih ya kan Kadang berhubung saya Sudah biasa syuting sinetro Asik Ngapalin dialog Sudah gampang sekali Jadi ketika ngapalin akat Ya tetap susah Karena ini beda Sama acting Ini beneran realita gitu ya Sekali seumur hidup Jadi Sulit Sulit Bukan sulit Kalimatnya sih Sebenarnya lebih Kayak ke pengaplikasiannya Lebih tugang Lebih Banyak lah ya Kalian juga boleh nih Share-share Di komentar gitu Pengalaman Kalian atau suami kalian Ketika mengucapkan akat Oke Langsung aja ya Tanpa nunggu lama Nih saya juga pengen fokus Dengerinnya nih Ini dia Feasernya Dan bantu like Dan subscribe Buat yang belum subscribe Dan like Dan juga ayo kita perbanyak Penontonnya Mantap Mari bersama-sama Oke Tiga Dua And Go Aku siap menjadi milikku Aku siap menjadi milikmu Siapkah kau menjadi imamku Tuh Aku siap menjadi milikmu Protonet Apakah kau siap menjadi imamku Oh ye Nah kan Pasti gitu Jadi intinya adalah Dede Lesti ini Ini sih menggambarkan kayaknya Kisah nyata yang akan dilalui nanti ya Kita contoh taruh Ini bener-bener ucapan dari Dede Aku siap menjadi milikmu Ini ibarat kata nih Ucapan Ucapan Ungkapan ke Rizky Dilar Aku siap menjadi milikmu Nih ya kan Tinggal gimana nih Bilarnya Gitu kan Terus Dede Lesti bertanya lagi Balik nih Apakah kau siap Untuk menjadi milikku Eh Untuk menjadi imamku Ya kan Kepala keluarga jadi imamnya Gitu kan Baik buruknya Baik buruknya Contoh Baik buruknya istri itu Berada di tangan suami Gitu ya kan Jadi semoga ini Pembahasan imam ini Bukan hanya kata-kata kiasan ya Tapi bener-bener di Implementasikan Atau diaplikasikan gitu Buat teman-teman juga nih Yang menjelang monikah nih ya Aku siap menjadi imam Ini bukan hanya sekedar Kalimat bombalan Ini kalimat komitmen Sebenernya Jadi imam itu berat Saya aja masih merasa Belum menjadi imam yang baik Untuk istri saya Dan anak-anak saya Gitu Karena masih banyak hal-hal Yang harus saya benahi Untuk pribadi diri saya sendiri Gitu Nah Semoga kalimat imam ini Bukan kiasan ya Untuk kita semua ya Gitu ya Segala macam tindak Tandung kita tuh Akan menjadi contoh Bagi mereka Gitu loh Lagi saya nih begini kan Saya merasa kurang Dan saya merasa Istri saya luar biasa Bisa menerima kekurangan saya Itu dulu yang pertama Saling pengertian Nah Jadi Ini Kalimat di Lirik ini Sebenernya kalimat yang sangat berat ya Dede Siap menjadi milik Ya Kakak Ketika menjadi miliknya Sama seperti halnya Apa ya Ibarat kata Ini lah Ini gak usah kita samakan ya Gak usah kita samakan Gitu Yang simple aja gitu Ini kalau istri udah terlalu berat lah Bahasanya Bersimpel Kalian punya Apa ya Punya Satu Satu Barang Istimewa Pemberian dari orang tua kalian Gitu ya Ini barang aja Pasti udah beda Spesialnya dengan Barang-barang yang kalian punya Gitu Ini barang Titipan dari orang tua Ini dijaga ya Ini punya ibu Ini punya bapak dulu Disayangin ya Ini barang dirawat Dengan baik Itu aja berat Gue barangnya Jaga barang itu Takutnya hilang Takutnya rusak Takutnya Ya Ada sesuatu hal yang tidak ditanginkan Itu titipan dari orang tua Bagaimana Titipan dari orang tua Lain Gitu kan Dalam hal ini adalah anak Gitu Seorang dede lesti Seorang dede lesti Dititipkan kepada riski bila Ini tanggung jawab yang sangat besar sekali Tapi sekali lagi ya Tadi hanya perumpamaan Dan juga Tadi itu perumpamaan Hal yang lebih ringan Daripada Titipan Seorang istri Kepada suami Gitu ya Titipan anak Dari seorang mertua Kepada calon menantu Itu jauh lebih ringan Yang lebih ringan aja Karena kita terbebani Kayak ibu saya dulu Ditipin saya barang Apa ya Saya dikasih apa dulu Proksor terhadap Sini Kembali ibu saya dulu Barang apa ya Perang 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 Ibu saya Tidipin saya Oh ada Sejam tangan Itu beban Berang Jaga Jam tangan Hanya jam tangan Gitu Hanya jam tangan Bagaimana ketika Dulu Mertua saya Ngomong sama saya Saya titip Anak saya yang jaga Dengan Beban yang luar biasa Tapi ingat Beban ini Jangan dijadikan Perhalan Tapi jadikan Semangat Dan Ketika Istri saya dulu Masih berstatus Akan menjadi calon istri Dia bilang Siap lah Jadi imam saya Saya pikir itu dulu Kayak Ya udah yang penting Dia jadi punya saya dulu Ternyata Setelah menjelang hari Arti makna Imam itu luas Saya 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 Perdalam Perdalam lagi Dan ternyata Wah Ini bukan kata-kata Yang bisa diperintirkan Dengan mudah Kadang sekarang Orang-orang Jadi imam jadi imam Itu diperintirkan Jadi kalimat Lucu-lucuan Gitu Ternyata enggak Itu bukan hanya Sekedar kalimat Lucu-lucuan Atau kalimat pujang Enggak Tapi bener-bener kalimat Yang harus Diaplikasikan Sesuai dengan Tanggung jawab yang besar Kayak gitu ya Kawan-kawannya Jadi ini kalimat Lirik ini Dalam banget Bener-bener kalimat Pusaka lah Dalam sebuah pernikahan Gitu Kita lanjut lagi Aku takut-takut fitnah dan dosa Bila berdua-dua denganmu Ini tepat sekali Karena hari sekarang Hari sekarang Saat ini tuh Banyak orang yang udah mulai terbiasa Terusakan hal itu Nah dari lirik ini juga Sebenarnya bukan hanya untuk mereka berdua Tapi untuk orang umum nih Untuk kita semua nih Sebagai Sebagai apa ya Sebagai ancuan Iya Berdua-dua itu kan bahaya Bisa menjadi fitnah Alkah lebih baiknya menikah Solusi terbaik adalah menikah Itu loh Disini maksudnya Sebenarnya ini Ya mengingat Kalimat mengingat Solusi terbaik itu Menikah Daripada jadi fitnah Dan juga jadi bahan Omongan orang Berdua-duaan mulu Bahaya apa Biasakan orang Gitu ya Kayak saya sama Adit Berdua-duaan mulu Biasakan apa Sama-sama cowok Eh tapi jangan salah Cowok sama cowok juga gitu ya Kayak gitu Jadi Alkah lebih baiknya Kebenarkan fitnah yang benar Ada dengan menikah Kayak gitu ya Jadi Ini sebenarnya dari Empat baik yang sudah terucap Dalam satu ref ini Saya gak tau ini ref atau bukan ya Tapi sepertinya ref Empat baik ya Empat baik yang terucap Di dalam Di dalam ref ini tuh Dalam Dan lebih Berat Artinya Kalau dipahami secara malat Dan dijalani dengan sungguh-sungguh Kayak gitu Jadi Semoga Apa ya Lagu ini bisa Banyak disaksikan orang Dan disimak orang Ditonton orang Didengar orang Karena Bagus Liriknya itu Menyimpan kalimat-kalimat Yang bisa menjadi Penyemangat untuk kita Terus juga pengingat Untuk kita Gitu kan Introveksi untuk kita sendiri Gitu terutama kayak Saya ketika mendengar tadi Siap kok menjadi calon 50 Saya kembali Meng-flashback lagi Bahwa Menjadi imam itu Saya aja masih Masih banyak kurangnya Walaupun saya selalu berusaha Untuk menjadi yang terbaik Untuk keluarga saya Kayak gitu Semoga ini bisa dipahami Kawan-kawan semua juga Semoga bisa Menjadi penyemangat Untuk kawan-kawan juga Gitu dan juga Jangan lupa untuk Di trendingkan lagu ini Disupport terus Karya Dede Ya Untuk temen-temen ya Stock untuk Ribu-ribu Berbicara negatif Itu saling support Satu sama lain Oke Kayak gitu aja nih Kita akan lanjutin Masih ada Nah Kayak begitu ya Jadi Semoga kawan-kawan Terpuaskan Dengan video kali ini Saya agak rambut Oke Kalau gitu terima kasih ya Sampai ketemu di next video ya Shooting run Oke The power of less Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da